Apa sih Nasihat lah Nasihat dari Mas Wahyudi, supaya masyarakat ini Gak gampang ngasih data Atau ya Silahnya jangan sampai lah Terjadi juga Kebocoran-kebocoran lain gitu Sampai akhirnya si undang-undang ini Benar-benar disahkan gitu Mas Ya satu tentu ini ya Ketika kita akan menginstall satu aplikasi Atau menggunakan satu layanan Itu perhatikan betul Dia itu layanan apa Aplikasi apa gitu kan Kalau mendapatkan link melalui SMS Atau WhatsApp atau apapun gitu kan Pesan personal Itu jangan kemudian langsung di klik Karena jangan-jangan itu adalah Upaya untuk Men-take over data-data kita Lalu kemudian ketika tadi sudah Memulai menginstall Dan kemudian kita tadi Mengidentifikasi Apa sih Kebijakan privasi yang disediakan oleh layanan itu gitu kan Karena di kebijakan privasi itu kan disediakan Informasi tentang Ini aplikasi apa Dia ditujukan untuk apa Prosesnya apa gitu kan Lalu kemudian data yang diambil apa saja Berapa lama disimpan Bagaimana Apa namanya Pengaksesannya Kalau terjadi kebocoran itu Siapa yang bertanggung jawab gitu kan Nah itu satu Lalu kemudian Selain kebijakan privasi Itu kan ada Term of services Sarat dan ketentuan layanan Nah term of services Itu pada dasarnya adalah Kontrak kita Dia kan online platform kontrak Kontrak kita dengan si penyedia layanan Dengan penyedia aplikasi Oke saya setuju Data saya diambil Dan sebagainya Untuk tujuan ini dan seterusnya gitu kan Nah termasuk disitu Kalau ketika terjadi kebocoran Itu apa yang akan dilakukan oleh penyedia layanan Mesti juga diatur disitu Nah itu dibaca semua Terus kemudian pastikan di dalam settingnya Pengaturannya Seminimal mungkin Data kita diserahkan kepada si penyedia aplikasi gitu kan Nah terakhir Kalau misalnya terjadi kebocoran Dari aplikasi yang kita gunakan Ya segera kemudian lakukan langkah-langkah mitigasi Minimal itu mengganti password lah gitu kan Kalau yang lain mungkin Apa namanya Bisa dilanjutkan dengan proses meminta informasi Kepada penyedia layanan Atau menggunakan mekanisme-mekanisme pengaduan Yang disediakan oleh negara Seperti Kominfo Atau juga kemudian Kalau keuangan bisa ke otoritas dasar keuangan Kalau sengketanya Apa namanya Konsumen terkait dengan e-commerce Bisa menggunakan Kementerian Perdagangan Atau bisa juga kemudian Melalui badan penyelesaian sengketa konsumen Misalnya Sengketa konsumen terkait Terima kasih Serius Diaduk kayaknya ya Hahaha Perluar dunia gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Pada 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 Terima kasih.